Hai 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 Pertandingan gulat Smackdown telah bertahun-tahun lamanya menghibur para penonton di seluruh dunia. Acara ini menjadi favorit dan selalu ditunggu-tunggu. Pasalnya postur dan perawakan atlet Smackdown yang menyeramkan punya magis tersendiri. Sudah banyak jagoan Smackdown terkenal dilahirkan. Namun tak banyak yang tahu ada sejumlah pegulat tersohor yang ternyata sudah wafat. Dan berikut ini adalah tujuh pegulat Smackdown yang tutup usia. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Umaga Pegulat Umaga merupakan salah satu orang paling terkenal di olahraga World Wrestling Entertainment atau WWE. Umaga memulai karir profesionalnya pada tahun 1995. Kemenangan beruntunnya melawan pegulat top seperti John Shena, Sean Michels, dan Triple H, membuat Umaga kemudian masuk sebagai daftar pegulat paling berbahaya. Umaga memiliki tinggi badan mencapai 193 cm dengan bobot 159 kg. Sudah cukup untuk menghantam musuhnya keluar dari ring dengan keadaan pincang. Umaga sendiri dijuluki Bulldozer Samoa karena badannya yang sangat besar. Namun pada Desember 2009, Umaga dinyatakan meninggal dunia di usia 36 tahun akibat serangan jantung akut. 2. King Kong Bandi Pegulat yang memiliki bobot sebesar 208 kg ini memiliki nama lahir Christopher Alan Palace. Dia memulai debut gulat profesionalnya tahun 1981 di ajang WWF kejuaraan gulat kelas berat dunia. King Kong Bandi langsung menuai kemenangan pertamanya melawan Strong Kopiasi. Di antara raksasa gulat profesional, King Kong Bandi adalah yang terbaik. Dengan tubuh yang besar, kepala botak, dan sikap yang mengesankan, membuat dirinya menjadi salah satu penantang kuat Hulk Hogan. Namun sayangnya, pria bak raksasa ini telah wafat di usia 64 tahun. Sampai detik ini penyebab kematiannya masih belum diketahui. 3. Eddie Guerrero Eddie merupakan salah satu tokoh legendaris sebagai seorang pegulat SmackDown. Dirinya telah menginspirasi pegulat masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Pria berbobot 100 kg ini memulai karir gulat profesionalnya tahun 1986 dan telah bertanding melawan pegulat top seperti Dave Batista. Namun karirnya secara tragis dihentikan oleh kematiannya yang terlalu dini. Eddie meninggal dunia di usia 38 tahun akibat gagal jantung. Dia dikenang sebagai salah satu pegulat paling menghibur pada masanya dan terus menjadi inspirasi bagi calon pegulat muda. 4. Nelson Frazier Jr. Dikenal dengan nama Ring Vizcara, Nelson memulai karir gulat SmackDown-nya tahun 1991. Dalam pertandingan, Nelson selalu mengintimidasi lawannya dengan tubuh besar dan mata putih menyeramkan. Salah satu persembahan yang sangat menghibur dari Nelson Frazier ketika dia mempersunting seorang gadis ring sebelum pertandingan melawan Umaga. Di usia 43 tahun, Nelson meninggal dunia akibat serangan jantung. 5. Chris Benoit Chris Benoit sebuah nama yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari sejarah WWE SmackDown. Sepanjang usianya, Chris Benoit telah berkecimpung di dunia gulat selama 22 tahun. Selama itu pula dirinya sudah bertanding di sejumlah ajang seperti WWF atau WWE, World Champion Worsling, Extreme Championship Worsling, dan New Japan Pro Worsling. Banyak penghargaan pun ia toreh. Sayang karirnya terhenti karena dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada 24 Juni 2007. Tragedi tersebut sangat memukul keluarga, teman, dan WWE. Sebelum mengakhiri hidup dengan gantung diri, Chris Benoit terlebih dahulu menghabisi istrinya yakni Nancy Benoit dan anaknya Daniel. 6. Brian Christopher Mantan juara dunia SmackDown, Brian Christopher memiliki rekam jejak yang bagus di arena WWE. Dirinya kerap keluar sebagai juara semasa aktif bertanding. Namun sayangnya prestasi tersebut kerap tercoreng oleh perilaku buruk Brian yang sering melanggar aturan. Pada tahun 2009 saja, Brian sudah tiga kali berurusan dengan polisi dan dipenjara lantaran perilaku tidak tertib serta aksi mabuk-mabuknya di depan umum. Alhasil pada Juli 2018, untuk kesekian kalinya, Brian ditangkap dan dipenjara. Saat berada di sal penjara, kali ini Brian memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di usia 46 tahun. 7. Bals Mahoney Bals Mahoney hanyalah nama panggung dari Jonathan Rechner. Rechner merupakan seorang pegulat profesional Amerika yang berlagak di Extreme Championship Wrestling. Dirinya terkenal bersama dengan partnernya yakni Axel Rutten. Pria berpostur tinggi 182 cm dan berbobot 138 kg, selalu tampil beringas dengan banyak tato di sekucur tubuhnya. Namun sayang, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44, Bals Mahoney meninggal dunia secara mendadak di rumahnya. Sebab pasti belum diketahui, namun banyak yang beranggapan bahwa Bals Mahoney meninggal akibat serangan jantung. Kematian tidak memandang usia dan seberapa kekar tubuh kita. Dan itulah yang bisa kami rangkum mengenai daftar 7 pegulat Smackdown yang telah wafat. See you next video guys! Bye-bye!